Jadi sebulan lalu, saya sama salah satu sahabat ini menimbun batang-batang kayu kopi tua di lumpur ini. Sudah sebulan lebih, jadi hari ini saya akan bongkar. Karena kalau kelamaan, ya pasti dia akan busuk. Dan motif yang tercipta itu akan hilang. Jadi proses pembusukannya itu terlewat, terlalu banyak. Ini kita sengaja paskan sebulan, karena proses pembusukannya biar ibaratnya itu berhenti di tengah jalan. Jadi kayu juga masih sangat kuat, tapi motifnya sendiri sudah tercipta. Pastinya penasaran kan hasilnya seperti apa ketika sebuah kayu tua, dalam hal ini kayu kopi ditimbun di lumpur. Jadi yang tercipta, motif yang tercipta dengan proses pembusukan ini yang pasti tidak terduga dan beda semua. Ini saya mau menunjukkan satu dari enam kayu yang saya timbun sebulan lalu di sini. Ini baru terlihat kasar lah ya, maksudnya baru proses angkat terus dicuci saja. Belum sampai tahap-tahap yang lain ya. Tapi lihat motif yang tercipta. Ini baru satu dari enam yang kita timbun sebulan lalu dan baru dicuci saja. Belum dibersihkan betul-betul dan apalagi dikasih coating yang lain. Ini sudah ajaib motifnya. Keren banget. Tidak ada di motif-motif buatan manusia karena ini alam, murni bentukan alam. Dan yang pasti proses ini akan menghasilkan kayu yang sangat awet karena bubuk, kutu atau apapun yang membuat kayu itu menjadi rapuh, menjadi rusak itu tidak mau lagi kalau sudah melewati untuk menyerang kayu yang telah melewati proses perendaman seperti ini. Apalagi direndamnya dengan lumpur yang sangat banyak. Cuma memang proses membongkar kayu yang direndam lumpur ini ribet ya. Dan kita harus siap kotor-kotoran. Memang terkesan tidak bersih. Tapi ya seperti inilah namanya juga direndam dengan lumpur dan kita bongkar dari lumpur. Yang pasti kita harus hati-hati karena kita menggunakan benda alat bantu yang relatif tajam. Jangan sampai proses alami yang sudah terbentuk itu malah tergores luka. Jadi kita harus sangat hati-hati untuk mengeluarkan kayu-kayunya. Tapi saya jamin hasilnya worth it. Worth it. Lihat. Lihat warnanya. Hitam legam. Ada warna yang masih cerah, ada yang hitam, ada yang kekuningan, dan macam-macam. Anganku melayang. Jauh menembus awal. Sekilas sudah terlihat kan? Motifnya luar biasa. Tak terduga. Dan benar-benar tidak ada di bayangan sebelum kita melihatnya langsung. Jadi motif ini hanya ada ketika, oh jadinya begini. Memang tidak bisa kita atur, kita rencanakan. Tapi lihat hasilnya. Kayak ini saja. Jadi tujuh ini misalnya. Ini baru belum dibersihkan ya. Tari bersihkan masih luar biasa. Sekarang kita bersihkan ke sana. Sekarang kita bersihkan. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!